Itu aja tuh terus-terus karena aku mau minta kebenangan dari Allah Aku mau minta pertolongan dari Allah Allah tuh janjikan aku gak akan pernah memiskinkanmu Jadi kalau udah kita mulai ya agak ya hati tuh udah mulai Aduh aku berat banget ya udah pasti Itulah Alhamdulillahnya kalau ada sedikit hafalan Al-Quran Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah guys Alhamdulillah semua Alhamdulillah Ya jadi Alhamdulillah kita ucapkan Alhamdulillah kepada Allah Dan mari kita semua bersalawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma shaliyah shayyidina muhammad Waalaikumsalam shayyidina muhammad Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Berarti proper gitu kan tapi udahlah yang penting Allah ridho misalkan aku soalnya gak bawa baju banyak kan Baru pertama kali 12 tahun pulang kampung nih ceritanya Nah sebenarnya kan pasti kalau ibu-ibu Mengikuti instagram saya ataupun mengikuti youtube saya Pasti mengetahui lah perjalanan spiritual yang terjadi Enggak 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 muda tapi juga gak sulit Karena ketika Allah berkehendak Maka kun paya kun Tantangan pasti ada Cemohan pasti ada Hinaan pasti ada Tapi kita Ketika kita bergantung kepada Allah subhanahu wa ta'ala Maka pasti yang berat itu akan jadi mudah Yang sulit pasti akan jadi gampang Sehingga ketika tahun keempat Karena kan kakak saya meninggal ketika saya dua tahun di dalam Nah kami cuman dua bersaudara Dan kakak saya meninggal dua tahun di dalam Terus setelah itu saya udah gak sering dapat kunjungan Jadi kan maksudnya kan Bener-bener Ya ngurusin sendiri Namanya dunia manusia ketika kita ada Kadang-kadang banyak orang dateng gitu kan Tapi ketika kita lagi susah gitu kan Ya terhempas dengan sendirinya Yang tertinggal adalah Orang-orang yang insya Allah Saya boleh bilang sahabat Karena bisa menerima saya dalam keadaan Saya masih ada Sampai saya gak punya gitu Dari dulu yang kita yang sering bawain Ya makan traktir Sampai akhirnya Hanya tertinggal satu dua sahabat yang suka datang ke dalam Jadi lu mau ada orang menado itu Sandy itu termasuk salah satu sahabat setiaku gitu loh Jadi mau apa karena dari menado Nanti kita bawa ya Walaupun aku tahu untuk masuk itu kan gak mudah Karena kalau kita di dalam itu hanya bisa Kita orang cuma boleh keluarga inti yang berbesuk Karena hukuman kan tinggi Nah tapi Sandy itu kalau dari menado Pasti dia mesti bawa kembali kita Walaupun cuma cakalang pampis Walaupun cuma roa Karena makanan-makanan begitu tuh Makanan-makanan yang awet di dalam Tapi mungkin Allah bergandak Supaya di dalam itu Kita menemukan iman Nah karena mungkin kalau masih banyak teman Masih banyak keluarga Orang kadang-kadang kalau lagi punya banyak sahabat Lupa Ya kan lupa Gak usah lupa sama Allah Sholat aja kita skip kadang-kadang Ya kan Kalau lagi ngobrol Ya kan seru gitu Nah Dan disitulah Allah mengajarkan saya bahwa Sesungguhnya kan Yang paling deket itu denganmu Angie Hanyalah saya Mau datang gak perlu appointment Kadang-kadang kita kalau sama Maaf-maaf kata orang yang sedang berkuasa Kan appointment-nya pasti lama bro Ray ini pasti udah Nah syaratnya A, B, C, D Waktunya pasti A, B, C, D Tapi kan kalau sama Allah Cuma modalnya air wudu Sejadah Ya kan Kena Dan akhirnya Kadang-kadang tuh kalau mau cerita ini Suka nangis lagi Jadi saya tuh Maki Anu kan dateng tuh Cuma kan karena udah diingatkan Mami udah ya gak usah nangis-nangis lagi Maki Anu sedih soalnya Gitu Orang pertama yang Angie minta maaf Ketika bebas itu Om Ken Sondak Baru ke Ya pasti Sebelum itu ke Mami and Daddy kan Karena Apapun tuh mereka orang tua yang terhebat lah Iya Gak mudah kan ketika Orang tua cuma punya dua anak Satunya meninggal Satunya di dalam Udah gitu keluar-keluar kok kayaknya udah beda gitu loh Udah bukan Tampilan Angelina Sondak yang dulu putri Indonesia Nonik sulut Ya kan Pasti Adalah kekecewaan Prof Kan Tapi kita berjanji Bapak B Kita bilang Dad kita akan Kesetiap tempat yang kita lukai hatinya Kemarin di Kanonang kan sudah Kita minta maaf Pak kewarnaan besar Mohon dorampi keikhlasan Untuk bisa menerima Seorang Angelina Sondak Yang mungkin Yang gak sama seperti dulu lagi Begitu Dalam arti Keimanan Nah kalau dulu kan pasti Mesti kebaktian Mesti ibadah Kan namanya Lahir dan lama Lahir di Australia Tapi lamanya di Manado kan Cuman anyhow Semua ini juga bisa kuat Karena Doa dari sesama muslimah Sesama muslimin Kalau gak juga gak akan mungkin lewat Karena tekanan itu luar biasa Ngejalanin hari-hari di dalam sih Pasti kan nangisnya karena kangen anak ya Atau gak Kangen orang tua gitu Karena omak-opak kan se tua Apalagi mami itu kan kena Dimensia level sedang Jadi ternyata pas Keluar tuh ada ujian lagi Tapi gak apa-apa Emang kita hidup tuh Harus diuji keimanannya Nah kalau kita masih dapat ujian Berarti aula itu Sangat sayang Karena ketika kita gak dapat ujian Kita tuh malah santai-santai Akhirnya kita malah Kita lupain Nah mudah-mudahan sih Hari ini kan gak usah cerita yang sedih-sedih ya Iya Dari pagi tuh udah sedih Soalnya pagi aku ke makam kakak saya Gitu Kakak saya tuh Cuman berdua kan kita Nah kakak saya tuh berjanji ke saya tuh Ketika kakak saya Hukumannya naik jadi 12 tahun Nah itu orang pertama yang datang itu adalah Almarhum kakak saya Tapi itu ketika saya selalu mintanya Itu aja tuh terus-terus Karena aku mau minta kebenangan dari aula Aku mau minta pertolongan dari aula Karena kalau mau dihitung-hitung Om Ray Nggak sanggup Tapi ketika surat alfad itu Akhirnya bisa Itu menjadi kekuatan Aula kasih gak untuk kebenangan Percaya Ketika aula bilang gitu Pertolonganku sungguh dekat Emang dekat ternyata Udah cuman sebatas sholat Dan sebatas ini Sejadah gitu Sebatas sholat tahajud Awalnya ngerasa pas Naik 12 tahun itu tuh udah langsung Ya namanya kepikiran mau Apalah segala macem Kan hukumannya 4,5 tahun Pas diketok 4,5 tahun aja udah mikir Ya Allah aku bebas nanti Kianu tuh Berarti umur 6 tahun kan Pas kena 12 tahun kan Aku mikir ya Allah Berarti aku kan keluarnya kan begitu Oh Kianu udah umur 20an gitu Itu kan sedih banget Aku cuma punya satu anak Sama almarhum Bas aji Jadi Ketika Setiap fase kehidupan aku tuh ditempah Terakhir aku bilang Ya udahlah Ternyata emang hidup ini Kita gak punya apa-apa Nah aku mulai menjalankan sholat Dengan Khusuk Maksudnya ketika Aula wakbar Aku bener-bener Aula wakbar Nah kan kalau ketika Aula wakbar Berarti kan aku Aku kecil emang Yang besar itu Hanya aula Ketika aku sujud Aku lihat bahwa Tanah inilah yang akan nanti Menjadi temanku Ketika aku Berpulang Yang diinjek-injek ini nih Nanti kita di dalamnya Nanti dibalas Diinjek sama tanahnya Astagfirullahaladzim Makanya Kumpul-kumpulin bekal aja Buat nanti melewati Jembatan Sirotul Mustaqim Mudah-mudahan kita semua yang ada disini Bener-bener bisa punya bekal yang banyak Amin Karena perjalanan kita ini setelah Kita wafat Itu lebih panjang Daripada perjalanan kita Di dunia ini Sepuluh tahun itu Aku udah ngerasa Panjang banget Padahal gak liat matahari Tapi ternyata kan Aula katakan bahwa Perjalananmu Setelah nanti Engkau meninggal Itu sesungguhnya Lebih panjang Sampai akhirnya Engkau akan dihisap Oleh setiap amal Dan perbuatanmu Makanya aku tetap bilang Kepada ayah saya Pokoknya Islam itu adalah agama Yang ramadhan nilalamin Marilah kita mulai Melihat orang Tidak dari Pakaiannya Tetapi Lebih daripada Perbuatannya Sebagai pada punca Aku coba berbakti Kepada orang tua Gitu kan Dan mudah-mudahan Selalu berdoa Sama Mami dan Papi Itu setelah sehat selalu Ketika satu Saat Deddy itu bertanya Emang harus begitu Kamu itu masih Punya leher yang jenjang Masih punya rambut yang indah Gitu kan Namanya mungkin Prof biasa Lihat dulu kan Masih putri Indonesia Tuh Tadi bilang Papi Kita ini dulu Apa ya Mungkin Banyak sekali Aib yang Aula tutup Dalam diri aku Kalau mungkin bercerita Cuma 12 tahun Di penjara Atau 10 tahun Itu aib mah Cuma sebegini-begini Aula tuh udah nutup Aib kita tuh Luar biasa Aula tuh janjikan Aku gak akan pernah Ngemiskinkanmu Jadi kalau udah Kita mulai Ya agak Ya hati tuh udah Mulai Aduh Keberat banget ya Udah pasti Itulah Alhamdulillahnya Kalau Ada sedikit Hafalan Al-Quran Jadi kalau mulai lagi Sedih Mau baca surat Al-Fat Atau mau baca surat Al-Kafi Atau tiba-tiba Nanti kepikiran Al-Muluk Atau kayak Jus 30 aja Kalau masak Kita kadang-kadang Sejam itu Satu jus Selesai Artinya Maksudnya Sambil masak Tapi itu Allah Masya Allah Aku tuh pertama Bukan meniatkan Untuk Aku mau hafalan begini Jadi emang itu Karena mungkin Jadi dalam juga Kita setiap kali Kita ngaji Gitu kan Ini tiba-tiba kok Satu jus Sudah di luar kepala Apalagi kalau kita Di dalam Jus Untuk sholat subuh Terus sholat-sholat Jamaah lainnya Itu kan Agak panjang ya Misalkan Sholat subuh itu Pasti Al-Waqi'ah Itu pasti jamaahnya Yang di belakang Aku udah tau Sudah ngantuk Iya Tapi itu lama-lama Sebulan Coba ibu Praktikan Dibaca setiap Habis sholat subuh Atau sholat-sholat lainnya Tiga bulan kemudian Itu udah mengalir Sendirinya Lah kok tiba-tiba Kok bisa ya Gitu Itu Masya Allah Masya Allah Kalau aku tau Kalau misalnya kita ketemu Aku tuh sebenernya punya banyak Al-Quran hafalan Dengan metode menghafal Yang sangat gampang Gitu Itu dari Al-Qosbah Kapan nanti Dia ketemu lagi ya Itu ada teknik Selembar tuh kan Dia dibagi empat bagian Gitu Nah misalkan Di pagi hari Di subuh Kita baca Ada satu bagian atasnya Itu udah diwarnain Gitu Nah kita baca Sampai ke maghrib Itu satu hari Itu kan kita baca Subuhnya kita baca Satu bagian Terus duhanya Ibu-ibu Kalau yang rajin sholat duha Kita baca lagi Baru sholat duhur Nah itu kita baca Yang pas bagian ketiganya Di sholat maghrib Kita baca bagian empatnya Berarti kan itu udah satu Selesaikan Di sholat isahnya Kita Nge-rekap lagi Kalau Iya Dari awal Nah itu lafal kan Tiga hari Berturut-turut Insya Allah Satu lembar selesai Pratih kita ya Coba dipraktekin Nah terus kedua Bikin Apa tuh Kelompok Untuk hafalan Harus ada kelompoknya Emang harus ada Harus ada satu ketua kelompoknya Nanti Ibu-ibu tersetoran Itu lucu Bener deh Aku aja Luar biasa Kalau nanti ibu-ibu disini Perlu guru Kebetulan banyak sekali Teman-teman saya Yang dengan ikhlas Tidak meminta bayaran Itu bersedia untuk Sama-sama dengan metode Ya metodenya yang gampang lah Jadi biasanya itu dibentuk sekitar 5-10 grup Gitu kan Ibu-ibu tinggal setoran Misalkan mau mulai dari apa Surat yang gampang-gampang dulu Biar gak kaget Kalau langsung Alba Qoro Itu suka ketukar banyak dengan Anissa Kalau misalkan aku juga Misalkan nanti Tiba-tiba lagi baca 156 Di surat Alba Qoro Eh kok nyambungnya ke Anissa gitu loh 87 gitu kan Agak-agak mirip ya Gitu Nah nanti Yang muda-muda dulu Yang sering aja Ibu-ibu praktekan gitu kan Baru Kalau misalkan Surat Al-Rahman itu 10 ayat pertamanya pendek Tapi kalau misalkan Udah kesananya agak panjang Tapi banyak pengulangan Nah Itu kadang-kadang Fabi Aihnya itu agak Kadang-kadang suka ini Nah kalau ada tandem enak Makanya kalau cari suami yang sole Itu enak banget Ya kan Jadi pagi itu tinggal bales-balesan Ya kan Dia Al-Rahman Kita bales Alham Al-Quran Dia beres lagi Bales lagi kan enak Kakinya jadi mesra Nah makanya doain ya Amin Amin Salam Amin 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 selamat menikmati